hai 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 harus menelpon kata kena juga airnya ini kalau ujian inilah pagi jam setengah tujuh asapnya lebih tebal dari yang kemarin Hai sangat tebal sekali ini polusi udara pagi hari di pabrik Gambir adalah km 16.000 wih asapnya semakin besar saja semakin banyak memang versi basmi ini polusi udara semakin meningkat pagi ini tajam 735 Hai semakin berproduksi polusi udara dimana-mana masih pagi hari sudah seperti ini gimana dengan pernafasan anak-anak ini tolong dulu tolong ibu tolong bapak yang berkuasa tolong di basmi ini polusi udara yang seperti ini enggak tahan kami lama-lama seperti ini hidup seperti ini beginilah tengah semakin dilarang semakin merajalela semangin asapnya merajalela Hai ini masih pagi hari ya pagi hari seharusnya polusi udara bagus tapi dirusak dengan polusi seperti ini hebat-hebat pemerintah jangan pernah mau disogok dengan uang apapun juga hanya gara-gara seperti ini masyarakat menderita Hai anak-anak kasihan Hai tolong dulu ini di basmi tolong hai 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 lebih enam bulan kalinya enam bulan ini itu pencemarannya bagaimana itu kalau asap itu ngepul pak udah seset nafasnya langsung seset bingung kayaknya kayak di rumah pun kayak orang ketakutan sampai saya masuk ke rumah ke kamar mandi hampir 20 menit saking takutnya ngirupin asap itu takutlah takut banget setelah yang sesak itu ada nggak diperiksa kedokterah periksa kedokter ke paru-paru kata kedokter paru-paru ini apa infeksi seluruh pernafasan itu diduga akibat pencemarannya asap itu kalau dokter menyarankan jangan bawa asap rokok asap-asap apapun jangan kecil jangan ke saya udah mulai sesek kalau kena sewa asap rokok aja pun sesek nafasnya dan dari dendakan orang ibu sebagai masyarakat sini udah pernah nggak melaporkan pabrik ini udah kemana masyarakat di sini udah ngelaporkan pabrik masuk ke dalam pun kami pernah waktu bulan puasa itu Pak waktu masuk bulan puasa itu sama Bu Susi kawan-kawan masuk Bapak mertua bawa kesanapun dawa dari situlah mulai sesek nafasnya tahanlah setelah melaporkan ke pihak pabrik itu ada nggak tindakan dari mereka ada tapi sekarangnya di sini di masyarakat pun kayak mana katanya nantilah dibetulin nanti dibetulin tapi sampai sekarang belum ada ya sampai sekarang masih juga asapnya namun masih berat bau-bau lah Pak kalau ke bawah itu kejemuran gitu udah nempel ke baju-baju pakaian kita gitu terasa gatel kayaknya gitu untuk pemerintah udah ada dilaporkan udah dilaporkan pun nggak ada nggak ada informasi informasi kita pun kesanapun percuma aja kadang di rumah sakit saya pun dokter nyaran kayak gini cobalah Bu apa dipiralkan katanya gitu kan karena saya belum balik rumah sakit gitu cobalah bu dipiralkan panggil ke Pak Kadus RT RW katanya dibilangin aja udah dibilangin pun kayak gini cuma aja Pak kita kita orang bawahan berarti kalau untuk pemerintah pemerintah udah dilaporkan kalau pemerintah saya karena saya orang awam awam kayak gitu nggak tahu Pak belum 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 dan ibu atrak harapan ibu kira-kira apa nih kalau bisa sih bau nggak ada lagi lah asap-asap itu dia berbuka pabrik itu nggak papa tapi jangan ada asap lagi Pak jangan jadi kan kayak gitu kan mencemarkan lingkungan kayak gitu bau-bau semua kita dapat semua imbasnya orang bilang sama saya ah dia kan belum balik rumah sakit karena dia ada penyakitan Alhamdulillah saya memang ada penyakitan tapi nggak separah kayak gitu Pak belum balik rumah sakit